hai 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 alhamdulillah ini mati masaknya Oh ya bener-bener ngomong-ngomong jawab mengenangkan namanya kumah kumah hawa mengawai kumah mengenang alhamdulillah banyak memenuhi nyari-nyari jadi alhamdulillah ya untuk stok bahan bakar di dapurnya matati ini kemarin abah awos ya yang membawakannya atau mencarikannya untuk matati banyak ya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat pagi hari ini saya akan mengajak anda untuk kembali bersilaturahmi dan mengunjungi pedesaan yang berada di kabupaten Cianjur insyaallah pagi hari ini saya akan mengajak anda untuk bersilaturahmi ke kampung Citunggul nah saat ini saya persis berada di jalan menuju ke kampung Citunggul ini tepatnya di kampung Ciberem ya masuknya ini tapi kalau yang di perkampungan yang di depan sana itu sudah masuk ke kampung Ciwaringin ini kita dalam perjalanan ke kampung tersebut ya oke beri ya kita lanjut ya ke kampung Citunggul Desa Negla Sari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya jadi setelah di hari kemarin selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya ini sebetulnya jalan itu lebar ya mungkin ada sekitar 2 meteran lebarnya itu tapi karena samping kiri dan samping kanannya ditumbuhi oleh rumput liar jadi terlihat kecil yang dahulunya jalan ini digunakan oleh para pekerja yang menebang pohon ya tumbuhan atau albasia sejenis kayu-kayuan disini maka jalan ini digunakan kendaraan rurah 4 untuk membawa kayu-kayu tersebut tapi memang sangat jarang ya apalagi kalau sekarang-sekarang itu sudah tidak ada lagi yang melakukan aktivitas penembangan kayu kalau dulunya kan sekitar 3 tahun yang lalu samping kiri dan samping kanan ini sangat penuh ditumbuhi oleh pohon karet baraya jadi setelah pohon karetnya ditebang dan ditanami ini lahannya itu ditanami oleh pisang sehingga roda 4 itu kendaraan roda 4 sudah tidak ada lagi yang masuk ke jalur ini baraya jadi ini hanya digunakan maksimal ya oleh kendaraan roda 2 bahkan kalau misalkan sehabis turun hujan seperti ini kendaraan roda 2 pun itu mungkin hanya motor-motor upload ya nah kesebawasan itu rumah barodo semabah oleh ya kita akan melewati jalan ke rumah matati ini nah seperti yang saya bilang tadi bahwa lebar jalan ini mungkin ada sekitar 2 meter lebih ya ini ini eh petas tebing sisi kirinya sedangkan sisi kanan dibuka seperti ini nah ini oleh warga dibuka juga lah jalannya agar tidak menghalangi jalan kecil ini ya hmm pohon kasoh-kasohnya itu yang dibersihkan ya kalau kemarin ini pohon kasohnya mungkin merumbai ya ini dari beberapa hari kemarin masih ada masih aja ada yang rumbang lah uuuuh ada matatinya pada ya ada matatinya pada ya hai hehehe assalamualaikum sirum kasoh sirum mas ada sir sirum yung 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 Alhamdulillah Alhamdulillah kita sampai di rumahnya Matati dan kondisi di depannya itu jalan ya mungkin bisa dikatakan tidak begitu rimbunnya sama rumput memang untuk di depan rumahnya ini sekitar dua minggu yang lalu itu sudah dibersihkannya sama rekan-rekan juga tapi untuk di depannya itu saya kurang tahu siapa yang membersihkannya yang di depan sana itu ditebas-tebas pohon kasoknya itu Alhamdulillah jadi memang bisa kelihatan bersih juga ya ke untuk ases jalan ke rumah mati ini abis Hai mengalut nama-nama ah tujungan nama kue-kue saling anggota ngesella alhamdulillah-alhamdulillah telah men Untuk adalah해 matiscale musuh telah di bumbina ini warung anak nakamal anaknya ayam abang namanya nambah membawa sampai di pasar Здоров annex di pasar Thiam Alhamdulillah ini waktu masak matanya Oh alhamdulillah Alhamdulillah aduh cina toleh karena saya merinasi ini. Hai cintakan, Hai cinta itu. Saya mau melakukan apa-apa yang saya tahu. Saya ingin mengerti saya, saya ingin mengerti saya. Saya ingin mengerti saya. Saya ingin mengerti saya, ya saya ingin menyebutkan saya. Ya, kan. Saya ingin menanguh atau tidak menanguh, saya ingin menanguhnya. tidak mau besi saya masih mikor saya masih sebentar saya cuma akan ada kawalan dia masih Indigenous terbuka saya masih dapat saya sudah ambil saya 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 Rosyat saya tidak bisa kalau saya ini saya ingat saya merupakan ini saya tidak Udah sahabat. Karena ini juga, tak berdasarkan bahwa ke mampu di rumah. Apis itu, kamu kemana-mana yang harus mencari, tapi gak berapa. Kemudian, saya kira menyerah di dalam beberapa jença. Jadi nanti, kita tahu Papa, itu tadinya di dalam, lo datang, jadi saya tidak berdua memasak. Alhamdulillah Selalu aman Alhamdulillah Oh iya, siapah ke dia Oh, enggak lah 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 Oh, jadi Alhamdulillah ya Untuk setok bahan bakar Di dapurnya Matati Ini kemarin Abah Aus ya Yang membawakannya Atau mencarikannya Untuk Matati Oh, banyak ya Karena Matati sendiri Kalau sekarang itu kan Makannya tidak Masak sendiri ya Jadi sudah disediakan oleh Abah Unang Atas Kedormawanan Penonton setia dari Kang Haji C.P. Usman Alhamdulillah Jadi untuk Setoknya Aman Aman Tidak perlu lagi Untuk di Carikan Kayu bakar ya Karena ini sudah Sangat mencukupi Makati Karena hanya Untuk Masak air Aja ya Dan mungkin Yang kemarin Dibilang sama Abah Unang Mungkin ini ya Untuk Penyimpanan Ayam Atau kandang ayamnya Memang ini Dulunya itu besar ya Dua kali lipat Yang sekarang ini Jadi sama Abah Unang itu Dipotong Jadi bagi dua Jadi hanya Disisakan seperti ini Dan kemarin pun Abah Unang Kalau bisa Tolong dibuatin Kandangnya yang Lebih bagus Ketanya Kang Insya Allah ya Nanti kita Kalau sudah Peres Pekerjaan kita Dibah Oleh Mungkin kita akan lanjut Untuk membuat tagar Dan membuat kandang Ayam ini Agar bisa Lebih Bagus lagi ya Oke Untuk bambu Memang Sudah Banyak ya Disana tuh Ini Kepunyaan Matati ya Untuk bambu ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih